Bagi para suami, bagi para istri Kita gak usah ngomongin hari kiamat deh Gaji belum ditransfer sebulan aja Diajak ngapa-ngapain kita gak mau Aduh ntar dulu deh Kepala ayek pusing Baru sebulan gak ditransfer Apalagi baru di PHK Ya Allah deh Baru kemarin kena PHK deh Ntar dulu deh Artinya ini masih diurusan dunia aja Terkadang laki-laki maupun wanita Itu kita Gak ada urusannya sama syahwat Gak ada urusannya sama aurat Berurusan gaji, berurusan dunia Bagaimana urusan hari kiamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini amabat Alhamdulillah segala pujahnya milik Allah Tabaraka wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mencurahkan segala rahmat dan inayahnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini Dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah Dan insyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita Yaitu pertemuan kedua Tentang perjalanan di alam akhirat Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjadikan majlis kita ini Majlis yang penuh dengan berkah Dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat Amin amin rabbala alamin Pada pertemuan yang lalu Kita sudah bahas bahwa Dimana ketika seorang insan itu wafat Maka kiamatnya sudah dimulai Kata para ulama Kalau misalnya Seseorang itu sudah wafat Idamat al-insan qawmat kiamatuh Kiamat manusia itu Untuk setiap orang Akan mulai ketika dia sudah Wafat Ketika sudah meninggal Dan kita sudah bahas tentang kematian Dan nanti setelah kematian Akan ada fase yang namanya Fitnatul kubur Yaitu tentang ujian di alam kubur Dimana ujian di alam kubur Yaitu tentang ditanyakannya tiga pertanyaan Siapa rohmu yang kau ibadahi selama masa di dunia Siapa nabimu dan apa agamamu Nah ini merupakan tiga pertanyaan yang paling penting Yang harus kita fahami dan kita pelajari Semasa kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di masa kehidupan kita Barang siapa yang lulus dari pertanyaan tersebut Maka baginyalah ni'mat kubur Sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan yang lalu Ni'mat kubur Itu berupa Dilapangkan kuburnya Kemudian datang amalan-amalan solehnya Wanginya pun semerbak Kemudian akan diberikan jendela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dari jendela tersebut Dia bisa melihat surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai orang yang menerima ni'mat kubur Itu akan merasakan Masya Allah ini disini udah enak Udah enak Masya Allah Sampai dia melihat di jendelanya Dia melihat surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan bilang Waduh walaupun disini udah enak Tapi yang dilihat dari jendela Kayaknya lebih enak Maka mereka akan bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pengen cepat-cepat Untuk merasakan ni'mat Yang mereka lihat dari jendela Mereka pun akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kiamat kubur Cepat-cepat ditegakkan Sebaliknya Orang yang tidak berhasil menjawab Tiga pertanyaan di alam kubur Maka Baginya lah Adab kubur Berupa disempitkan kuburnya Digelapkan kuburnya Datang amalan-amalan Ketika Di dunia Dengan bau yang busuk Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan memberikan jendela bagi dia Untuk melihat Jahannam waliyahzubillah Sampai-sampai Orang yang menerima adab kubur Saat itu bilang Ya Allah Adab kubur berat Adab kubur berat Tapi jika dibandingkan Dengan apa yang saya lihat Dari jendela Sudahlah Biarlah siksanya Seperti ini aja Jangan sampai saya merasakan Yang ada di luar jendela situ Maka mereka akan bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabla taqmissa'ah Wahai Allah Jangan engkau tegakkan Hari kiamat Kenapa? Supaya tidak merasakan Apa yang Sudah disiapkan Bagi mereka Hal yang seperti ini Akan berlangsung Selama Lamanya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Menegakkan hari kiamat Artinya bisa kita bayangkan Kaumnya Nabi Nuh Alayhi salam Misalnya Kaumnya Nabi Nuh Alayhi salam Berarti selama Ribuan tahun Sampai detik ini Sekalipun Yang mengalami Ni'mat kubur Masih merasakan ni'mat kubur Yang merasakan Adab kubur Sampai detik ini pun Mereka masih merasakan Adab kubur Lama Dan kita gak tahu Kapan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menegakkan Hari kiamat Tetapi Intinya adalah Yang akan dirasakan oleh Ashabul kubur Oleh orang yang sudah dikubur Itu berlangsung Sekian lama Kita bisa bayangkan Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Akan Tegakkan hari kiamat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menegakkan Hari kiamat Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan Tanda-tanda Terbesarnya Gitu Kalau Rasul Sallallahu wa ta'ala Sering bilang Tanda-tanda hari kiamat Adalah demikian Dan demikian Nah para ulama Membagi Menjadi dua Ada kategori Tanda-tanda besar Ada kategori Tanda-tanda kecil Kalau tanda-tanda kecil Misalnya Merebaknya zina Merebaknya Pembunuhan Dimana-mana Dihalalkannya Alat musik Dan segala macam Ini merupakan tanda-tanda kecilnya Ada pun tanda-tanda besarnya Kata Nabi Sallallahu wa ta'ala Kalau sudah datang yang pertama Yang berikutnya Akan datang secara beruntung Maka yang pertama Tanda terbesar Hari kiamat Itu adalah Munculnya Imam Mahdi Munculnya Imam Mahdi Namanya Adalah Muhammad Nama ayahnya Adalah Abdullah Persis kayak Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Persis kayak Nabi kita Namanya Muhammad Ayahnya Abdullah Sukunya Quraish Oh jadi Imam Mahdi Namanya bukan Mahdi Bukan Mahdi ini julukannya Mahdi julukannya Mahdi secara bahasa Arab Artinya Yang berada di atas hidayah Tapi itu julukan Bukan nama asli Nama aslinya adalah Muhammad Ayahnya adalah Abdullah Berasal dari suku Quraish Imam Mahdi Akan menjadi Khalifatul Muslimin Menjadi Khalifah Bagi kaum muslimin Selama tujuh tahun Dan selama tujuh tahun ini Ini akan dikenal sebagai Puncak kejayaan Islam Baik dari segi akidah Baik dari segi dunia Sampai-sampai Rasul Sallallahu alaihi wa ta'ala Itu Mensifatkan bahwa Ketika Imam Mahdi Yang memimpin kaum muslimin Saat itu Semua kaum muslimin Sejahtera Sampai-sampai Tidak ada lagi Kaum muslimin Yang bisa Didapatkan Sebagai Orang yang berhak Menerima zakat Artinya Sudah tidak ada lagi Orang miskin Apalagi orang fakir Dari kaum muslimin Semuanya Tercukupi Alhamdulillah Saking sejahteranya Maka Imam Mahdi Akan memimpin kaum muslimin Selama tujuh tahun Kemudian Tanda berikutnya Itu adalah Munculnya Al-Masih Ad-Dajjal Sehingga Al-Masih Ad-Dajjal Itu muncul Ketika Imam Mahdi Itu masih ada Nah Al-Masih Ad-Dajjal Sebagaimana Dalam hadith Fatimah Binti Qais Bahwa Nabi SAW Suatu hari Setelah Selesai Solat Naik Mimbar Kemudian Nabi SAW Tertawa Jadi Subhanallah Beda banget Kali ini Konteksnya Biasanya Kalau naik Mimbar Innalhamdulillah Dan segala macamnya Ini Naik Mimbar Ketawa Maka Sahabat pun Binggung Wah ada apaan Maka Nabi SAW Bilang Sangat-sangat Menakjubkan Apa yang Tamim Ceritakan Kepadaku Jadi Ada sahabat Yang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari Cerita Kepada Nabi SAW Dan Ceritanya Tamim Kata Nabi SAW Sebagaimana Aku pernah Ceritakan Juga Kepadamu Kenapa Karena Kata Nabi SAW Semua Nabi Itu Pasti Memperingatkan Umatnya Dari fitnah Ad-Dajjal Dari Munculnya Ad-Dajjal Jadi Setiap ada Nabi Mereka takut Jangan-jangan Si Dajjal Keluar Pas Pas lagi Saya masih hidup Nabi Khawatir Semua Nabi Makan Nabi Muhammad SAW Tak terkecuali Udah Cerita Kepada Para sahabatnya Radiyallahu ta'ala Anhum ajma'in Tentang Akan keluarnya Ad-Dajjal Kebetulan Yang cerita ini Adalah Tambahan gitu Tamim Ad-Dari Dimana Beliau Mengalami Sebuah Kisah Ketika Beliau Masih memeluk Agama Nasrani Jadi Tamim Ad-Dari Itu cerita Kepada Nabi Sallallahu Ad-Dajjal Dahulu Wahai Rasul Saya masih Agamanya Nasrani Saya pernah Pergi berlayar Bersama 30 orang Lainnya Kemudian Saya pun Terombang Ambing Dengan ombak Yang besar Sampai Saya terdampar Pada sebuah Pulau Kita terdampar Sebuah pulau Gak tahu Kemana-mana Mau Lanjutkan Pelayaran Cuma Keadaan Yang gak Memungkinkan Yaudah Akhirnya Kita masuk Aja Kedalam Dari Tepian Pulau Masuk Kedalam Pas kita Masuk Kedalam Kita Menemukan Sebuah Makhluk Kafrotus Syahr Yang Mana Bulunya Itu Lebat La Yudra Kubulahu Kubuluhu Wa Dubru Ini Kita gak Tau Depannya Mana Belakangnya Mana Saking Lebatnya Rambutnya Bulunya Jadi Hitam Semua Pas Ngomong Ngomong Mukanya Dimana Si Tamimah Dari Kita Gak Tau Nih Apa Dia Ngadep Sana Apa Ngadep Sini Gak Ketauan Kata Tamimah Dari Wailaki Kata Bahasa Betawi Buset Ini Apaan Kata Orang Tersebut Ana Jasasa Nama Saya Jasasa Jasasa Kok Kayak Begini Bentuknya Sebelum Si Jasasa Ini Melanjutkan Menimpali Apa Yang Ditanggapan Dari Tamimah Dari Dia Bilang Sudah Ada Seseorang Lelaki Yang Menunggu Kedatangan Kalian Tamimah Dari Makin Takut Allahuakbar Ini Baru Masuk Tiba Tiba Ada Yang Nunggu Siapa Lagi Kata Tamimah Dari Dia Bila Kami Mengira Saat Itu Yang Bakal Menemui Kami Itu Adalah Merupakan Syaiton Jangan Jangan Setan Beneran Yang Menemuin Kita Akhirnya Masuk Dan Ini Hadith Nabi S.A.W. Bukan Perkataan Saya Ceritanya Memang Gitu Kata Katanya Pun Demikian Sehingga Masuklah Seorang Lelaki Gempal Berotot Rambutnya Keriting Kulitnya Coklat Sedang Dirantai Kulitnya Coklat Sedang Dirantai Maka Kata Tamimah Dari Antum Kenapa Pakai Dirantai Segala Maka Kata Orang Yang Dirantai Ini Sebelum Saya Katakan Ceritakan Kepada Antum Tentang Siapa Saya Coba Kasih Tahu Kalian Ini Berasal Dari Mana Tamimah Dari Bila Kita Berasal Dari Arab Oh Kalau Berasal Dari Arab Giliran Saya Yang Memberitahukan Tapi Sebelum Saya Memberitahukan Saya Punya Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Tentang Pohon-pohon Korma Di Negeri Syan Berbuah Apa Enggak Kata Tamimah Dari Berbuah Karena Negeri Syan Itu Termasuk Negeri Yang Paling Subur Kormanya Paling Gede Kismis Paling Besar Buah Buah Masya Allah Seger Seger Kalau Udah Dari Syam Korma Apa Yang Biasanya Ada Di Hero Segini Mahal Masya Allah Lebih Gede Daripada Korma Ajwa Madinah Artinya Ini Merupakan Negeri Yang Subur Sehingga Negeri Yang Subur Ditanyakan Oleh Orang Yang Dirantai Ini Pohonnya Berbuah Apa Enggak Kata Maka Kata Orang Yang Dirantai Ini Dia Bilang Nanti Ada Akan Datang Suatu Saat Bahwa Pohon Disitu Udah Nggak Akan Berbuah Lagi Makin Kaget Pertanyaan Kedua Tentang Danau Tiberias Oh Iya Kenapa Danau Tiberias Ada Airnya Enggak Oh Banyak Pak Pasti Banyak Airnya Oh Jadi Belum Kering Belum Maka Kata Orang Yang Dirantai Ini Nanti Danau Tiberias Akan Tiba Saatnya Bahwa Danau Itu Akan Kering Makin Kaget Cuma Oke lah Ini namanya Prediksi Udah Biasa Di kalangan Arab Saat itu Prediksi Dari Pramal Para Dukun Dan Segala Macem Sampai Orang Ini Menanyakan Tentang Kalau Kalian Dari Arab Katanya Ada Orang Yang Mengaku Nabi Disana Wah Tami Adari Barugoy Wah Ini Tau Banget Orang Bener Memang Ada Nabi Gimana Dia Kata Tamim Adari Kharajan Mim Maka Wa Nazala Fi Madinah Udah Keluar Dari Maka Sekarang Tinggal Di Madinah Kalau Di Dalam Haditnya Taibah Sekarang Udah Tinggal Di Taibah Ketika Rasul Sallallahu 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 Dari Mimbarnya Bilang Madinah Itu Adalah Taibah Ini Dia Kotanya Kemudian Si Orang Yang Dirantai Ini Pun Nanya Diperangin Gak Sama Orang Arab Yang Lain Oh Diperangin Ada Perang Badar Ada Ini Segala Macem Diperangin Diusir Itu keluar Dari Mekah Bukan Keinginannya Dia Dia Diusir Sama Kaum Nya Akan Diusir Diusir Sama Kaum Nya Dan Sekarang Tinggal Di Madinah Dan Orang Orang Menyambut Maka Saat Itu Kata Orang Yang Dirantai Sambutan Dari Madinah Itu Baik Buat Antum Semua Sambutan Dari Orang Madinah Itu Baik Buat Antum Semua Maka Saya Kabarkan Kepada Kalian Bahwa Saya Adalah Orang Yang Sudah Diceritakan Oleh Nabimu Bahwa Saya Adalah Al-Masih Jadi Dia Nyebut Dirinya Itu Adalah Al-Masih Dia Nyebut Dirinya Dajjal Yang Nyebut Dajjal Itu Adalah Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Nabi Nabi Sebelumnya Karena Secara Bahasa Dajjal Itu Adalah Pembohong Besar Jadi Nggak Mungkin Bilang Saya Adalah Ad-Dajjal Saya Adalah Pembohong Besar Enggak Dia Bilang Dirinya Saya Adalah Al-Masih Adalah Al-Masih Maka Ketika Tamim Ad-Dari Menceritakan Yang Seperti Ini Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Inilah Yang Menakjubkan Diri Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Menceritakan Bahwa Ad-Dajjal Akan Berada Di Muka Bumi Ini Selama Empat Puluh Hari Selama Empat Puluh Hari Dan Dari Tempat Ketempat Yang Lain Kayaknya Angin Cepat Baru Satu Kota Kemarin Sekarang Sudah Di Kota Ini Sekarang Sudah Di Kota Itu Semua Kota Akan Didatangi Illa Mekah Wa Madinah Kecuali Mekah Maupun Madinah Kata Siddajjal Ketika Saya Mau Memasuki Salah Satu Dari Kedua Kota Tersebut Akan Ada Para Malaikat Yang Menjaga Dengan Menghunuskan Pedangnya Sehingga Saya Tidak Bisa Masuk Kemudian Nabi Sallallahu A.S. Pun Cerita Oh Berarti Nanti Saat itu Di Madinah Aman Dong Iya Di Madinah Akan Aman Hanya Saja Ketika Dajjal Sudah Mau Datang Allah Akan Memberikan Gempa Besar Di Madinah Sehingga Saat itu Orang-orang Yang Keimanannya Setengah Setengah Itu Pergi Dari Madinah Gempa Besar Dan Pindah Ya Orang-orang Kalau gempa Kan Aduh Nggak Aman Pindah Aja Ini Kejadian Di Madinah Hanya Saja Saat itu Ini Merupakan Bagian Dari Filter Supaya Yang Tinggal Di Madinah Saat itu Benar-benar Orang-orang Yang Terjamin Imannya Sehingga Dajjal Itu Nggak Bisa Masuk Untuk Mengganggu Mereka Orang-orang Yang Takut Saat itu Karena Keimanannya Setengah Setengah Akhirnya Pindah Keluar Dan Termakan Fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal Dan Godaan Atau Ujian Yang Diberikan Oleh Dajjal Kepada Kita Kita Semua Itu Adalah Dahsyatnya Dalam Artian Dajjal Akan Membawa Kemampuan Kemampuan Yang Kalau Dilihat Oleh Pandangan Mata Manusia Artinya Nggak Bisa Yang Bisa Seperti Ini Kecuali Tuhan Kecuali Allah Kecuali Rob Menumbuhkan Tumbuhan Orang Yang Tadinya Miskin Dikasih Harta Orang Mati Kemudian Dihidupkan Bahkan Saking Dahsyatnya Dajjal Itu Akan Membawa Surga Dan Neraka Langsung Bisa Dipaparkan Nih Saya Punya Surga Dan Neraka Dan Orang Ketika Melihat Itu Bukan Ah Ini Surga Boongan Enggak Iya Luar Biasa Surga Maka Kata Nabi Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Kalian Dipaparkan Yang Seperti Itu Masuk Ke Yang Nerakanya Masuk Ke Neraka Soalnya Itu Rasanya Kayak Air Yang Sejuk Cuma Saat Itu Masalah Iman Yang Kita Lihat Oh Api Yang Bisa Membuat Kita Tetap Terjun Ke Api Saat Itu Cuma Iman Pertanyaannya Apakah Iman Kita Kuat Apa Enggak Makanya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Soal-soal Barang Siapa Yang mendengar Dajjal Kabur Menjauh Menjauh Artinya Enggak ada Yang bisa Menjamin Dirinya Sendiri Jadi Jangan Bilang Ah Udah Dapet Hadisnya Mana Insyaallah Ikutin Sekarang Kalau Ntar ketemu Beneran Enggak ada Yang tahu Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Udah Bilang Ada Kabur Jangan Dideketin Jangan Sok Berani Jangan Segala Macam Nah Ini Tanda Kedua Terbesarnya Hari Kiamat Tanda Ketiga Dari Tanda Tanda Terbesarnya Hari Kiamat Itu Akan Datang Itu Adalah Turunnya Nabi Isa Sehingga Ketika Dajjal Itu Masih Di Muka Bumi Nanti Nabi Isa Pun Turun Di tengah Kota Di sekitar Kota Damascus Di sekitar Kota Damascus Kata Nabi Kita Sallallahu Adai Nabi Isa Itu Baunya Wangi Perawakannya Tinggi Rambutnya Gondrong Dan Selalu Terlihat Selalu Basah Keliatannya Selalu Basah Saking Mengkilaunya Rambut Beliau Dan Wanginya Bisa Dicium Dari Kejauhan Nabi Isa Tadkala Turun Ini Akan Membunuh Ad Dajjal Maka Saat Nabi Isa Turun Ini Tanda Terbesar Yang Ketiga Dajjal Pun Dibunuh Oleh Nabi Isa Kemudian Setelah Dibunuh Oleh Nabi Isa Kau Muslimin Akan Solat Berjamaah Akan Solat Berjamaah Saat itu Ada Imam Mahdi Dan Merupakan Kebiasaan Bahwa Yang biasa Kalau udah ada Khalifah Maka yang mimpin Solat Itu adalah Khalifahnya Khalifahnya siapa? Abu Bakar Yang mimpin solat? Abu Bakar Khalifahnya siapa? Umar Yang mimpin solat? Umar Ya tentu Ini Khalifah yang Bagus ya Nah Ini Imam Mahdi Khalifah Orang terbaik Dari kaum Muslimin Sehingga Memang Imamnya Memimpin Kaum Muslimin Solat Cuma saat itu Dia lihat ke samping Wah ada Nabi Isa Mungkin anem aja dong Tafadol Kata Nabi Isa Alayhi Salam Enggak Hantum aja Yang biasa Sudah mengimami Kaum Muslimin Biarlah Tetap jadi Tetap jadi Imam Akhirnya Imam Mahdi Yang solat Dan Nabi Isa Jadi Jadi makmumnya Kemudian Tanda besar berikutnya Setelah itu Adalah Datangnya Ya'juj Dan Ma'juj Jadi Ya'juj Dan Ma'juj Ini merupakan Suku Bukan nama orang Dia suku Ada dua sukunya Ada suku Ya'juj Dengan suku Ma'juj Nah mereka Kolaborasi Dalam Me Apa ya Menyebarkan Kerusakan Di muka bumi Semua Semua Daerah Yang dilewati Oleh mereka Habis Rusak Pembunuhan Dimana-mana Sehingga Kata Nabi S.A.W. Ya'juj Cuma Paling kuat Di muka bumi Kurang Mari kita Buktikan Bahwa kita Juga Paling kuat Di langit Maka Kata komandannya Ambil Panah-panah kalian Semuanya Berbaris Satu komando Kita lempar Panah ini Ke langit Maka Ditembak Panahnya Ke langit Kemudian Tadkala Buap Anak panahnya Itu turun Itu semuanya Berlumuran Darah Anak panahnya Berlumuran Berlumuran Darah Ini merupakan Istidroj Dari Allah S.W.T Sehingga Ya'juj Dan Ma'juj Itu makin Wah Makin bangga Makin sombong Yang kita bisa Bikin berdarah Bukan cuma Orang yang duduk Di muka bumi Yang di langit pun Kita bisa bikin berdarah Sampai Nabi Isa Kemudian berdoa Kepada Allah S.W.T Untuk Menghanguskan Menghapus Ini Ya'juj Dan Ma'juj Kemudian Allah S.W.T Kabulkan Sehingga Ya'juj Dan Ma'juj Kemudian Habis Karena sebuah Wabah Yang Ditimbulkan Oleh Belatung Bagaimana pelajarannya Allah S.W.T Memberikan kepada kita Bahwa Janganlah sombong-sombong Kalau jadi manusia Sekuat apapun Bahkan sekuat Ya'juj Dan Ma'juj Sekalipun Habis Hanya karena Sebuah Wabah Yang ditimbulkan Oleh Belatung Habis Yang katanya Paling kuat Di muka bumi ini Dan mayat mereka Semuanya Terseret Kelautan Kemudian Bersih Kemudian setelah itu Tanda terbesar Yang kelima Itu adalah Hilangnya Syiar-syiar Islam Hilangnya Syiar-syiar Islam Dan diantara Syiar Islam Yang terbesar Yang akan hilang Itu adalah Mushaf Itu Akan kosong Jadi kalau ada Al-Quran Kemudian Dibuka Kemarin ada Tulisannya Huruf-hurufnya Sekarang pas dibuka Kok kosong Sudah diangkat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Firman-firmannya Ini tanda Terbesar berikutnya Kemudian Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala Akan munculkan Dabah Sebuah Binatang melata Di muka bumi Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam Al-Quran Bahwa Nanti kami akan Mengeluarkan Dabah Binatang melata Dari muka bumi Yang mereka itu Ngapain Mereka akan Berbicara Berbicara Kepada siapa Berbicara Kepada penduduk Sekitarnya Apa yang mereka Katakan Yang mereka katakan Ini manusia ini Dari zaman dulu Gak ada yang yakin Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dari hadith Ada tambahan Bahwa mereka Juga akan Memberikan stempel Memberikan stempel Kepada penduduk Penduduk yang ada Di situ Dan stempel itu Akan ditaruh Di hidung-hidung mereka Jadi nanti Ada tulisannya Stempel dari Binatang tersebut Mumin Orang beriman Bagus imannya Setengah-setengah Imannya Bukan Islam Itu nanti Ada stempelnya Ada stempel Yang akan diberikan Oleh si Binatang-binatang ini Kemudian Setelah itu Tanda terbesar Berikutnya Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan munculkan Kebakaran besar Dan kebakaran besar ini Muncul pertama kali Dari kota Aden Diaman Dan orang Kalau udah kebakaran besar Itu biasanya Ingin mengungsi Ngungsi nih Kebakaran Gak berhenti-berhenti Kayaknya bentar lagi Apinya kesini Yuk kita pindah Yuk kita pindah Yuk kita pindah Maka mereka semua Akan pindah Dan terkumpullah Manusia saat itu Di negeri syam Di negeri syam Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Munculkan angin Dan angin ini adalah Sebagai Saringan bagi orang-orang Yang beriman Barang siapa yang masih ada Keimanan Di dalam Hatinya Maka ketika Angin tersebut Dihirup Maka dia wafat Dia wafat Sehingga semua orang Beriman wafat Yang tersisa Di atas muka bumi Sebagaimana dideskripsikan oleh Nabi Inilah orang-orang yang paling buruk Di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Maka ketika sudah saat itu Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala Terbitkan matahari Dari tempat terbenamnya Diterbitkan matahari Dari barat Artinya Ketika matahari Diterbitkan dari barat Bukan ketika terbit Langsung kiamat Enggak Tapi ketika matahari Diterbitkan dari barat Kehidupan masih berjalan Masih ada yang ke pasar Beli ini Masih ada itu Masih ada ini Jadi bukan terbit Langsung kiamat Enggak Terbit dan ini Masih berjalan Terbit dan masih berjalan Tetapi Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Sudah mengabarkan Kalau matahari Sudah terbit dari barat Artinya Taubat ini Sudah gak bisa Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah habis Kalau taubat sudah habis Berarti kesempatan Untuk ibadah Itu pun sudah habis Sedangkan manusia itu Diciptakan untuk apa Manusia itu Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau taubat Sudah ditutup Dan pintu ibadah Sudah ditutup Untuk ada apa lagi Ada manusia di sini Sudah gak ada lagi Tujuan Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Masih memelihara Manusia Maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Menegakkan Kiamat kuburah Menegakkan Kiamat kuburah Saat itu Ida zul zilatil ardu Zil zalah Ketika bumi digoncangkan Dengan segoncang-goncangnya Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhannasut taku rabbakum Inna zal zalatil sa'ati syirin adik Wahai sekalian manusia Takutlah Kepada Bertakwalah kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Goncangan hari kiamat Itu merupakan Sesuatu yang sangat besar Kita akan melihat Orang-orang akan Jalannya itu Oleng Sebagaimana kita bisa lihat Video-video Gempa Kayak kemarin di Cianjur Jalannya oleng Kita melihat Kok kayak orang mabuk Jalannya oleng Padahal mereka gak Tapi itu merupakan Bahwa Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Shadid Yasa'aluna ayyana Yawmul qiyamah Manusia itu bertanya Hari kiamat itu Kayak gimana sih Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'idha bariqol basar Ketika pandangan itu Sudah dicabut Gelap Wa khasafal qamar Kemudian bulan pun Mengalami purnaman Wa jum'i asyamsu wal qamar Dan bulan Dan bulan maupun matahari Itu dibunturkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian manusia akan bilang Yaqulul insal Yawma izin aynal mafar Kita mau lari kemana ini Gak ada tempat pelarian lagi Tinggal siap-siap Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah hari yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berikan Mana amalan-amalan Yang udah kalian lakukan Mana yang ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga bilang Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menggulung Langit-langit Akan melipat Langit-langit Seperti Buku itu dilipat Jadi ketika Kita melihat Atau mendengar Bahwa Bulan Maupun matahari Itu dibenturkan Ya kita gak kaget Memang saat itu Langit akan dilipat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Katayisijililil kutub Sebagaimana buku itu dilipat Oleh Para ahli tafsir Dibilang Buku Ketika ayat itu diturunkan Itu bukan buku Seperti sekarang Dahulu gak ada buku Seperti ini Tetapi buku itu Merupakan Kumpulan dari Lembaran-lembaran Lembaran-lembaran Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan melipat Langit Itu layaknya gini Dilipat seperti ini Allah Kala la wazir Gak ada tempat lari lagi kita Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Itu akan Hapus Hancurkan Bukan langit aja Bumi pun juga sama Sehingga semuanya itu Akan habis Bis Bis Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan ganti Hamparan bumi tempat Mereka hidup saat itu Dengan hamparan bumi yang lain Yang baru Saking hancurnya saat itu Masa gak hancur Al-Qari'ah Hari kiamat Mal-Qari'ah Apa itu hari kiamat Wabak adraqabal Qari'ah Taukah kamu hari kiamat Apa kata Allah Yauma yakunun nasu kal farashil mabathus Itu hari dimana manusia itu Bertebaran Berlarian Layaknya laran yang berterbangan Dan gunung-gunung Yang searam kita itu bisa lihat Besar Tegak Tegap Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bagaikan debu Yang dilempar Bagaikan bulu Yang dilempar Jadi kalau ada bulu-bulu Ini kita lempar Ke atas Seperti itu Ini adalah Kiamatul Qubro Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Saat itu Memerintahkan Isrofil Untuk meniupkan Sangka kala yang pertama Kemudian terjadilah Apa yang terjadi Kemudian setelah itu Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Isrofil Untuk meniupkan Sangka kala Untuk kedua kalinya Kemudian setelah itu Mereka itu akan dikembalikan Ruhnya Jadi Ruh itu Akan dikembalikan Sehingga manusia itu Dari kubur Bangun Fa'idhahum Kiamu Yanthurun Mereka siap Berdiri Menghadapi Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi arwah itu Bukan Saat itu bukan manusia baru Enggak Arwah yang tadinya Sudah ada Dibalikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang akan bilang Ah masa iya dibalikin Loh enggak Ini permasalahan akidah Dan bisa kita jawab Dengan Logika segalipun Lebih susah mana Ciptain sesuatu yang baru Yang tadinya gak ada Menjadi ada Dimana Dulu kan kita begitu Kita dari gak ada Menjadi ada Lebih susah mana Dari gak ada Menjadi ada Atau Dari yang tadinya Sudah ada Cuma dibalikin Ruhnya Mana lebih susah Lebih susah dulu Lebih susah dulu Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan pada Awal kalinya Jadi kalau Cuma Membalikin Ruh Yang demikian Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Sangatlah Sangatlah Mudah Gak ada susahnya Kemudian saat itulah Baru Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan mereka Untuk berkumpul Inilah yang dikenal Sebagai Padang Mahsyar Sebagai Padang Mahsyar Maka manusia saat itu Berdiri Selama Khumsina Al-Fasana Selama 50 ribu tahun Kalau berdirinya enak Sehingga masalah Tetapi saat itu Kata Nabi S.A.W Matahari itu Akan Didekatkan Watadunusyams Alamik dari Mil Sejarak Satu mil Terserah Mau satu mil itu Satu koma Sekian kilo Atau Satu mil itu Mau diartikan Cuma Seratus kilo Bahkan Tapi ini Matahari Yang sekarang itu Jutaan kilo Dari kita Didekatkan Sejarah Cuma sejarah Satu mil Maka ini merupakan Sesuatu yang besar Makanya Kata Nabi S.A.W Dia bilang Wayuljimuhumul Arak Maka saat itu Manusia itu Tenggelam Dalam keringatnya Dan mereka itu Dibangkitkan Hufatan Saat itu Yang dibangkitkan Itu Dalam keadaan Telanjang Tidak pakai Alas kaki Dan belum Disunat Aisyah R.T Ketika mendengar Sabda tersebut Bertanya kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Arijalu Nisa Yang duru Ba'at Duhumila Ba'at Kalau kayak gitu Perempuan sama laki-laki Saling melihat Rasul Kalau telanjang Saling melihat Maka kata Rasulullah S.A.W Ya Aisyah Al-Amru Asyad Dui Min Daliki Wahai Aisyah Hari saat itu Jauh lebih dahsyat Daripada Cuma Lihat-lihat Aurat Lihat-lihat Aurat Bagi para suami Bagi para istri Kita gak usah ngomongin Hari kiamat deh Gaji belum Ditransfer sebulan aja Diajak ngapa-ngapain Kita gak mau Aduh ntar dulu deh Kepala ayat pusing Baru sebulan Gak ditransfer Apalagi baru di PHK Ya Allah deh Baru kemarin Kena PHK deh Ntar dulu deh Artinya ini masih Di urusan dunia aja Terkadang Laki-laki Maupun wanita Itu kita Gak ada urusannya Sama syahwat Gak ada urusannya Sama aura Barusan gaji Barusan dunia Bagaimana urusan Hari kiamat Jadi Al-amru Asyaddu Min dalik Pada hari itu Keadaannya Betul-betul Dahsyat Saking dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kabarkan kepada kita Yawma yafirrul Mar'u min akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani Saat itu Orang-orang Berlari Dari keluarganya sendiri Dari adeknya Dari kakaknya Dari saudaranya Kamu jangan Ngerepotin aku ya Hari ini Jangan Itu adeknya Kakaknya Wa ummihi wa abi Bahkan Ayah maupun ibunya Dia bilang Hari ini gak ada yang nanggung Masing-masing Jangan-jangan Gitu Istrinya juga bilang Enggak Anaknya Ini bagi yang punya anak Kita sama-sama tahu Sayangnya kita sama anak Allah Tapi hari kiamat Anak kita minta sesuatu Kita bilang Enggak Enggak Masuk neraka Masuk deh Yang penting gue enggak Kenapa? Allah bilang Likullimri'in yawma'idin sya'nuyuguni Karena pada saat itu Orang-orang Semuanya Memiliki Kekhawatiran masing-masing Semuanya memiliki Kekhawatiran masing-masing Maka Tadkala mereka Dibangkitkan Dan berdiri Sekian lama Mereka pun mengeluh Ini Kapan ini ada Progresnya? Kapan hisap? Maka mereka datang Yuk kita minta Nabi Adam Alayhis salam Fayatuna Adam Alayhis salam Datang ke Nabi Adam Alayhis salam Bilang Ya Wahai Nabi Adam Anta'abul Bashar Engkau kan manusia yang pertama Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat Untuk sujud Kepadamu Coba dong Gak ngelihat kita nih Berdiri udah lama Sekian lama Banget Apa gak bisa Hisap itu dipercepat Coba minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk hisap Dipercepat Segera Ditegakkan Kata Nabi Adam Alayhis salam Inna Rabbi Qabdodoba Al-Yawma Lam yakdob qablahu Mithlahu Wala yakdob ba'dahu Mithlah Pada hari ini Rob saya Sedang murka Dengan kemurkaan Yang belum ada Sebelumnya Dengan-dengan Kemurkaan Yang tidak ada lagi Lebih dahsyat Daripada hari ini Daripada sekarang Dan sungguh Kata Nabi Adam Alayhis salam Bahwa Dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala Telah melarangku Dari sebuah pohon Fa'asaituhu Kemudian saya Maksiyati Larangan tersebut Maka kata Nabi Adam Nafsi Nafsi Saya cuma khawatir Sama diri saya sendiri Idhab illa ghairi Jangan pergi ke saya Cari yang lain Idhab illa nuh Coba mungkin Nabi Nuh Alayhis salam Maka saat itu Manusia berbonong-bonong Datang ke Nabi Nuh Alayhis salam Wahai Nuh Engkau antar Rasulullah Dan engkau telah Berda'wah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian lama tahun Apa gak lihat Ala taro Ala ma nahnu fihi Keadaan kita saat Sekarang ini Padang mahsyar Ishfa'lana ila rabbik Coba Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya hisap Dipercepat Kata Nabi Nuh Alayhis salam Sesungguhnya Rabku Saat ini Telah murka Dengan kemurkaan Yang tidak ada sebelumnya Dan tidak akan ada lagi Yang lebih dahsyat setelahnya Dan sungguh saat itu Ketika saya berda'wah Di akhir da'wah saya Saya pernah Mendoakan Keburukan Untuk kaum saya Maka kata Nabi Nuh Nafsi Nafsi Untuk saat ini Saya cuma khawatir Sama diri saya sendiri Pergilah Jangan saya Cari yang lain Cari yang lain InsyaAllah kita Tuntaskan hadithnya InsyaAllah Maka pergilah Kemudian Nabi Nuh A.S. bilang Pergi ke Ibrahim A.S. Coba ke Nabi Ibrahim A.S. Datang semuanya Ke Nabi Ibrahim A.S. Dipuji Nabi Ibrahim Ya Ibrahim Engkau adalah Rasulullah Engkau lah Kholilnya Kecintaan Allah S.W.T Coba minta kepada Allah S.W.T Supaya hisap Dipercepat Supaya hisap Dipercepat Kemudian kata Nabi Ibrahim A.S. Inna Rabbi Qudobal yawma Lam yakdob qablahu Mithlahu Wala yakdob ba'dahu Mithlah Sesungguhnya hari ini Rabku Murka Dengan kemurkaan Yang belum pernah Ada sebelumnya Dan tidak akan ada Lagi yang lebih dahsyat Dari ini Dan sungguh Dahulu Aku telah berbohong Saya pernah berbohong Tiga kali Tiga kali Maka nafsi Nafsi Jangan saya Jangan Hari ini Nafsi Nafsi Cuma urusan Diri saya saja Cari yang lain Idha pila Isa A.S. Pergi ke Nabi Isa A.S. Maka pergilah mereka Nabi Isa Nabi Isa Dipuji Nabi Isa Wahai Nabi Isa Engkau lah Diciptakan Dengan kalimat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Engkau bisa Ngomong Dari ketika Dalam masih Buayan Coba Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya hisap Dipercepat Kemudian Nabi Isa Sama Bahwa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala Murka Dengan kemurkaan Yang belum pernah Ada sebelumnya Dan tidak akan Ada lagi Yang lebih Dahsyat Setelahnya Kemudian Nabi Isa Tidak menyebutkan Satu dosa pun Nabi Isa Alayhi Salam Pergilah ke Muhammad Alayhi Salam Maka orang-orang Datang semua Ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Terus bilang Wahai Muhammad Engkau adalah Nabiullah Sebelum saat itu Dipuji-pujiannya Selesai Nabi kita Sallallahu Alayhi wa ta'ala Udah langsung bilang Analah Analah Biar aku yang Tanganin Biar aku yang Minta Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi wa ta'ala Datang Mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Sallallahu Alayhi wa ta'ala Saat itu Aku berada Di bawah Arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Mengajarkan Kepadaku Puja-puji Yang belum pernah Aku sebut Setelahnya Sebelumnya Puja-puji Yang sampai Saat ini Aku belum tahu Akan aku Puja-puji Allah Subhanahu wa ta'ala Dengannya Itu apa Artinya Puja-pujian Yang begitu Dahsyat Di bawah Arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Kemudian Sujud Kemudian Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa ta'ala Menguja dan Menguji Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian lama Sampai Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Pun berfirman Berkata kepada Nabi kita Sallallahu Alayhi wa ta'ala Irfa' Ra'asa Bangun Wakul Wakul Yusma'alak Kamu bicara Didengar Was'al To'to Kamu minta Dikasih Isfa' Silahkan Sebutkan Permintaannya Akan Dikabulkan Kemudian Nabi Sallallahu Assalam Bilang Ummati Ummati Nabi Sallallahu Assalam Bilang Ummati Ummati Hisap Dipercepat Ya Rob Dan Kalau nanti Hisap Mohon Keluarkan Umatku Yang masih Ada iman Yang masih Ada iman Dalam tubuhnya Jangan Dimasukkan Ke neraka Jangan Dimasukkan Ke neraka Dikabulkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Udah Dikabulkan Datang Lagi Sallallahu Aleyhi Wasallam Masih Bilang Ummati Ummati Ya Allah Kalau Cuma sedikit Mungkin Kurang Bagaimana Kalau Masih Ada Sekecil Biji Sawi Sekalipun Orang Yang Seperti Ini Jangan Dikekalkan Di Neraka Ya Rab Jangan Dikekalkan Di Neraka Dikabulkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Cukup Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Masih Datang Lagi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Jangan Engkau Kekalkan Umatku Man Kala La Ilaha Illallah Barang Siapa Yang Beramal Dengan La Ilaha Illallah Jangan Dikekalkan Di neraka Artinya Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Begitu Peduli Dengan Umatnya Di saat Semua Keadaan Para Anbiya Walmursalin Bahkan Ulul Azmi Minar Rusul Saat itu Mereka semua Bilang Nafsi 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 Ini baru Ulul Azmi Belum lagi Nabi Nabi Yang lain Urutannya Itu masih Nabi Belum lagi Yang Solihin Orang-orang Solih Saat itu Gimana Kira-kira Para Ulama Kaya Gimana Kira-kira Yang bukan Nabi Kita Kaya Gimana Kira-kira Saat itu Kalau Tidak ada Syafaat Yang diberikan Oleh Allah S.W.T Kepada Nabi Kita S.A.W Apa Jadinya Maka Kita Minta Kepada Allah S.W.T Agar Salawat Dan Salam Terus Tercurah Kepada Nabi Kita S.W.T Dan Allah S.W.T Kita Meminta Kepada Allah S.W.T Agar Terus Jadikan Kita Menjadi Umatnya S.W.T Diwafatkan Sebagai Umatnya S.W.T S.W.T Dan Diwafatkan Sebagai Orang-orang Yang Berpegang Kepada La Ilaha Ilallah Kita Cukupkan S.W.T Pertemuan Selanjutnya S.W.T Kita akan Bahas Bagaimana Hisab Antara Hamba Dengan S.W.T 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 S.W.T